Intro Dua unit rumah warga Ludes terbakar di lelap api di Gang Indah Jalan Pertahanan Patumbak, Deliserdang. Akibatnya penghuni rumah tersebut kehilangan harta benda yang dimilikinya. Karena itu Kapolsek Patumbak, Kompol Arifin Fareza, menyambangi warga tersebut dan memberikan bantuan untuk meringankan beban warganya yang sedang berduka. Puing-puing rumah terbakar yang sudah rata dengan tanah mengakibatkan penghuninya tidak memiliki tempat tinggal. Erboru Senaga, penghuni rumah yang terbakar mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek yang sudah berkunjung. Kegiatan kita yaitu Posek Patumbak bersama dengan perwakilan dari Guil Sik, melihat meninjau warga kita di Kecamanan Patumbak Kampung yang mengalami musibah. Rumahnya terbakar pada hari Sabtu malam minggu kemarin. Kemudian kita di sini datang melihat meninjau sekaligus memberikan perhatian kepada warga yang tertimpa musibah. Baik itu sembako ataupun berupa bantuan materi. Kegiatan ini sekedar bentuk perhatian kami sekaligus bentuk untuk meringankan korban kebakaran ini. Kami keluarga Bapak J. Saragi Borusi Naga mengucapkan kepada Bapak Jajaran Kepolisian Polsek Patumbak yang telah datang memberikan sedikit bantuan untuk meringankan kami. Terima kasih hanya kami ucapkan kepada Bapak. Semoga Bapak semua yang datang di sini diberkati Tuhan. Tolonglah Pak doakan kami supaya kami cepat tak Bapak. Terima kasih Pak. Amin. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.